Ya pemirsa jalan menuju pelabuhan Ampera saat ini kondisinya kiam memperhatinkan. Kelihat sepanjang jalan menuju pelabuhan Ampera dipenuhi oleh lubang dan genangan air. Tak hayal akibat jalan yang rusak tersebut menjadi dikeluhkan para pedagang sekitar pelabuhan Ampera sebab ini berimbas kepada pendapatan mereka ketika berjualan. Meski jalan Rigit Beton menuju pelabuhan Ampera kerap diperbaiki, namun sayangnya perbaikan yang dilakukan terkesan asal-asalan karena terus kembali rusak. Diketahui baru dua tahun terakhir jalan Rigit Beton pelabuhan Ampera dilakukan perbaikan, namun saat ini sudah mulai kembali hancur atau dipenuhi lubang dan genangan air. Masyarakat maupun para pedagang pun saat ini sangat mendambakan jalan yang mulus dan tidak berlubang. Hal ini diungkapkan oleh Samsu Alam, salah seorang pedagang di kawasan pelabuhan Ampera yang mengatakan jalan merujuk pelabuhan Ampera ini kerap rusak atau kualitas jalan Rigit Beton sangat rendah sehingga tak hailat ketika diperbaiki, kerap rusak kembali. Bahkan akibat kerusakan ini juga berimbas terhadap pendapatan mereka sebagai pedagang yang menjadi sepi pembeli. Iya bang, kalau jalan ini kalau keadaan begini bang kita, para pedagang ini merasa berat kan. Para pembeli ini kadang faktor jalan ini pengaruh. Becek nih bang, kadang-kadang hujan pun tergenang banyak-banyak ya. Mungkin ini baru juga tidak dibangun nih bang, atau sudah lama juga tidak ada perbaikan? Kemarin ada dua tahun yang baru dibangun? Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Yudi, bahwa selaku pedagang di sekitar pelabuhan Ampera ia tidak mampu berbuat banyak. Dan berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki, dengan demikian aktivitas para pedagang dapat lancar seperti biasa. Harapannya semoga cepat diperbaiki aja, karena kadang pembeli itu agak mayah gitu, becek jalannya. Iya, apalagi hujan bang ya. Malas masuk sini. Akhir 2017, apa gitu? Ketika 2017 kan. Terima kasih telah menonton!